Intro Sedikitnya 24 kelompok kesenian di Kabupaten Kediri turut memeriahkan festival pertunjukan rakyat yang digelar di gedung Bagawanta, Bari Dalam festival ini peserta yang datang dari setiap kecamatan di Wilau Kabupaten Kediri menampilkan seni lokal seperti jalanan, lutruk, ketopak, seni kreasi, hingga wayang gedung atau wayang kerucin Intro Tidak hanya orang dewasa, peserta juga datang dari kelompok kesediaan anak-anak yang menampilkan pertunjukan teater para peserta ini membawa berbagai cerita dalam pemintasannya mulai dari cerita panci, pembangunan di Kabupaten Kediri serta usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kediri Intro Festival ini sengaja digelar selain untuk menonton mempertahankan dan mengembangkan seni lokal juga untuk menyemparluaskan informasi tentang perkembangan dan pembangunan potensi daerah di setiap kecamatan serta UMKM di Kabupaten Kediri hingga dikenal luas oleh masyarakat Sementara itu pagelaran acara ini disambut baik oleh peserta festival salah satunya Soekardi yang mengaku sangat mencintai budaya lokal Soekardi juga prihatin kepada pemuda zaman sekarang yang lebih suka dengan budaya asing yang mempunyai dampak kurang bagus Soekardi mengaku saat ini sangat sukar mencari generasi muda yang tertarik dengan budaya lokal padahal mempunyai dampak positif Saya itu sudah tidak ada duka selalu suka Dari awal tahun, dari tahun 79 sampai sekarang itu selalu suka Tidak ada dukanya bagi saya Untuk melestarikan kebudayaan itu saya selalu dihati Hidup saya itu di budaya, di seni Tanggapan anak muda sekarang itu begitu negatif sekarang Untuk mencari generasi penerus itu sukar Banyakan sekarang itu Maka sekarang kita minta kepada yang mempunyai kewajiban dalam pemerintahan Mari kita galakkanlah kesenian budaya ini Khususnya seni tradisi kedoprak, road trip, bayang orang itu sudah punah Jadi di sini sangat luas sekali kami menyebarkan informasi Tidak hanya melalui media cetak, media elektronik Tapi perturah ini adalah penyebaran informasi non-elektronik dan non-cetak Sehingga masyarakat akan tahu langsung Di mana tempat wisata, di mana UMKM-nya, bagaimana perencanaan pembangunannya Kedepannya saya mengharapkan peserta lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi Selain dia mengangkat budaya lokal, kemudian potensi lokal di kecamatan masing-masing Dia akan berkembang sampai ke Kabupaten Kediri Karena hari ini yang ikut lomba ini adalah pake dari masing-masing kecamatan sekabupaten Kediri Pertunjukannya berupa apa sih Pak? Pertunjukannya mereka mengangkat kesenian lokal yang ada di daerah Ada lodruk, ada teater, ada jemblung, kemudian ada jaranan Jadi sesuai dengan kemampuan mereka Yang penting kita di situ adalah menyampaikan pesan-pesan tentang pembangunan dan pemerintahan Kabupaten Kediri Saat ini seniman dituntut lebih kreatif agar kesenian lokal tidak mati Dan hilang dikerus jaman Dari acang festival ini, peserta dengan penampilan terbaik Akan diikutkan ke acang festival Pertunjukkan rakyat di tingkat Provinsi Jawa Timur Dari Kediri Tim Liputan GLTV Dari Kediri Timur